Halo teman-teman Dewi Cinta semuanya, saya Naya, asistennya Mbak Maida. Selamat datang di audio book pertama Mbak Maida, semua akan selingkuh pada waktunya. Dan kita akan mengupas berbagai motif selingkuh dan cara mengatasinya. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Naya terlebih dahulu akan memperkenalkan Mbak Maida. Mbak Maida ini adalah seorang konsultan spiritual rumah tangga, sudah menangani ratusan kasus setiap hari. Dari berbagai kalangan, dari yang bawah menengah sampai yang atas. Dan saya akan sebutkan nomor konsultasinya kalau Anda memiliki masalah rumah tangga yang sangat pelik, dan Anda butuh bimbingan secara spiritual, maka Anda bisa menghubungi Mbak Maida melalui Naya di nomor 081-111-264-401. Kalau Anda ingin mendapatkan tips gratis, ingin melihat cara Mbak Maida menyampaikan tips tentang rumah tangga, Anda bisa melihat atau mengunjungi channel Youtube kami, yaitu Mbak Maida. Dan juga media sosialnya, namanya juga sama, Mbak Maida. Karena Naya tidak punya media sosial. Oke, Mbak Maida. Halo, Naya. Ini suaranya Mbak Maida. Mbak Maida, kali ini kita akan membahas tentang audio book pertama Mbak Maida, yaitu tentang semua akan selingkuh pada waktunya. Iya, benar sekali. Di audio book gratis ini, saya akan membahas semua akan selingkuh pada waktunya, dan di situ saya akan mengumpas motif perselingkuhan, berbagai motif perselingkuhan, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini adalah satu bentuk ini ya, edukasi untuk masyarakat secara gratis. Setelah Anda mengunduh audio book gratis pertama ini, Anda akan mendapatkan suntikan. Suntikan berupa tips tiga kali dalam seminggu, yang akan langsung Anda dapatkan di email Anda, dan ini adalah berupa resep praktis bagaimana cara mengembalikan keharmonisan rumah tangga Anda. Dan resep gratisnya ini bisa berupa artikel, video, ataupun audio book lagi. Dan Mbak Maida, sekarang kita langsung saja masuk ke tema kita, yaitu tentang semua akan selingkuh pada waktunya. Untuk yang pertama, kita akan bahas apa dulu? Selingkuh itu seperti flu, bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Iya, perselingkuhan itu akan bisa terjadi apabila kondisi itu mendukung, dan waktunya pun juga ada. Oke. Waktu dan kondisi yang mendukung. Nah, di situ nanti tanpa kita sadari, celah perselingkuhan itu akan ada. Jadi, tidak semua orang yang, jadi tidak semua rumah, begini, bahkan rumah tangga yang harmonis pun, itu akan bisa terjadi perselingkuhan. Jadi, jangan sombong dulu ya. Oke, saya nggak akan selingkuh kok. Itu namanya kesombongan. Iya, betul sekali. Kadang ada yang suaminya, dia nggak percaya kalau suaminya itu selingkuh. Masa iya suaminya selingkuh? Nggak mungkin lah. Suaminya ku saja cinta banget denganku. Jangankan cinta banget ya. Kadang yang rumah tangganya itu adem-ayem, nggak ada apapun. Nggak ada pertengaran apapun. Itu saja bisa terjadi perselingkuhan. Apalagi yang dulunya memang sudah terjadi konflik ya. Oke. Nah, itu. Oke. Mbak Meda pernah mengatakan kepada saya bahwa selingkuh itu adalah akibat, bukan penyebab. Bisa menjelaskan sedikit Mbak Meda untuk hal itu? Iya, jadi sebetulnya sudah saya pernah jelaskan sih di YouTube saya, kalau selingkuh itu bukan penyebabnya, tapi akibat. Akibat dari rumah tangga yang sudah retak. Jadi, sebelum-sebelumnya, selingkuh itu bukan penyebabnya, tapi dulunya itu mungkin dia nggak pernah memperhatikan pasangannya, atau mungkin pasangannya yang, apa, dia yang sibuk dengan kehidupannya sendiri, nggak pernah mengurusi dirinya, nggak merawat dirinya, nggak merawat pasangannya. Dan konflik-konflik itu setelah datang, mereka nggak langsung menuntaskan, menyelesaikan, tapi mereka membiarkannya. Lama-lama kan akan menumpuk ya konflik itu ya. Nah, itulah yang menjadi penyebabnya. Nah, kemudian dia, apa, yang suami ya, biasanya suami ya, suami itu akan pergi untuk bercerita pelarian kepada orang lain, apalagi kalau dia bekerja, pasti ada rekan kerja ya. Nah, bahayanya itu kalau misalkan dia selingkuh, maaf, dia bercerita dengan lawan jenis. Nah, itu yang bahaya. Kalau sudah bercerita dengan lawan jenis, pasti akan timbul rasa kenyamanan. Kalau misalkan nggak berbicara dengan, dengan, apa namanya, orang ketiga itu, ya ketiga itu dia akan merasa, kok hatiku terasa hambar ya, sehari nggak ketemu, sehari nggak berbicara. Nah, itu yang menyebabkan hubungannya itu fatal dengan istrinya. Jadi, selingkuh itu adalah akibatnya, bukan penyebabnya. Oke, berarti memang di dalam rumah tangga itu sudah ada konflik ya, seperti konflik itu bisa ada masalah kecil, ada kesalahpahaman, ada keegoisan, sulit untuk mengalah, maunya menang sendiri. Kemudian, akhirnya, pasangan merasa, masalah-masalah itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk terus. Akhirnya, karena, Mbak Beda kan dulu pernah mengatakan kepada saya, bahwa kalau masalah itu ditekan ke bawah, maka kalau batin kita sudah nggak kuat, kita akan meledak keluar. Meledak keluar itu dalam bentuk yang macam-macam. Bisa meninggalkan pasangan kita, kemudian selingkuh, atau cari pelarian. Kalau pelariannya ke hal-hal yang positif, tidak masalah. Tapi kalau pelariannya ke hal-hal yang negatif, negatif, curhat dengan orang yang salah. Ya, itu bisa jadi bahaya. Nah, di sinilah kita sudah melihat bahwa selingkuh itu bukan perusak dari rumah tangga kita, tapi akibatnya. Betul sekali. Efek dari komunikasi yang bisa saja tidak tersalurkan. Iya, betul. Makanya itu komunikasi adalah hal yang utama dalam rumah tangga. Sedikit apapun masalahnya, harus dikomunikasikan dengan pasangan. Apalagi kalau mereka jarang bertemu ya, sudah sibuk dengan pekerjaan, pulang-pulang ke rumah, sudah capek, tidur, menjadi rutinitas terus, besoknya seperti itu lagi, terus kapan komunikasinya ya? Berarti memang dari dasar, dari semua masalah rumah tangga itu, bisa saya katakan adalah komunikasi ya, Mbak Meda. Sekarang kalau begitu, kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu komunikasi. Nah, Mbak Meda di sini harus menjelaskan. Mbak Meda, bisa tolong jelaskan komunikasi seperti apa yang menyebabkan pasangan itu akhirnya jenuh dan memilih untuk berselingkuh? Oke, ada tiga hal komunikasi yang berujung pada perselingkuhan. Oke. Yang pertama, saling tuding-menuding dan tidak mau mengakui kesalahan masing-masing. Oke, ini fatal ya akibatnya ya? Iya, itu bahaya sekali. Kadang itu ada masalah sepele yang mereka enggak mau mengakui kesalahannya. Misalnya, kadang kita seorang suami lagi menegur istrinya. Ih, kamu kok jorok sih? Oh, kamu kok enggak mau membersihkan ini? Itu, itu. Dan dikomplain lah intinya, dikomplain dengan suami. Tapi si istri, dia malah enggak mau mengakui kesalahannya. Tapi malah menuding balik ke pasangannya, ke suaminya. Kamu juga begitu, kadang kamu naruh handuk juga enggak pernah selesai, habis mandi enggak langsung dikembalikan, tapi ditaruh di tempat tidur. Nah, itu kan namanya malah membalikkan lagi ya, kesalahan ya. Padahal ya semua orang kalau enggak mempunyai kesalahan, itu namanya enggak manusia dong. Manusia adalah tempatnya orang salah ya. Iya. Jadi, baiknya gimana tuh, Mbak Media? Kalau misalnya saya sebagai istri, saya ditegur suami saya seperti itu, tapi kadang juga saya jengkel dong, karena suami saya juga tidak melakukan hal yang sama yang diharapkan atau diinginkan ada pada diri saya gitu. Misalnya, dia pingin saya jadi orang yang jaga kebersihan, jaga kerapihan. Tapi di satu sisi, dia tidak melakukan hal yang sama, dia pinginnya saya terus yang bersih-bersihkan, enggak imbang tuh. Harusnya saya gimana komplainnya pada suami saya? Oke, seharusnya kita beritahunya itu enggak dengan cara menyindir ya, enggak dengan cara menuding gitu tadi. Lebih baik di sini kita interpeksi diri dulu, kita akui kesalahan itu, dan kita harus bisa saling mengalah dan menerima satu sama lain. Oke. Ya, kuncinya di situ. Oke, jadi misalnya nih, kalau saya enggak jaga kebersihan, kemudian saya ditegur sama suami, saya bersihkan dulu, habis itu, saya kalau lihat dia enggak jaga kebersihan, Nah, ganti diingatkan, jam ditegur. Oke, diingatkan saja. Diingatkan dengan ditegur beda ya? Oh, beda. Cara yang ingin tanya, hey, kamu bersihkan. Kalau ditegur kan biasanya kan kecondong ke marah-marah ya, tapi kalau mengingatkan kan, mengingatkannya dengan nadanya kan berbeda. Oke, sambil digudain kali. Iya, lebih sayang kadang kalau digudain gitu. Jadi, ini nih yang banyak terjadi pada klien Mbak Minda ya, yang sebenarnya juga sering saya tanganin juga kan, biasanya yang balesin chat-chatnya setiap hari kan, saya untuk klien-klien yang sudah memaharkan, kadang itu mereka komplain kok, kenapa enggak berefek, karena banyak diantara para istri ini yang selalu merasa dirinya adalah paling benar gitu. Jadi, ingin mengakui kesalahan. Betul sekali. Seharusnya dia harus bisa memahami dirinya sendiri, dan juga diri pasangan. Dipahami dulu gitu. Itu sih, sebetulnya itu sepele ya, cuman kalau enggak dilakukan, hal-hal sepele itu malah bisa berakibat fatal. Jadi, kuncinya itu memang adalah menyepelekan hal sepele itu berakibat sangat fatal. Sekali dan hal yang sangat sepele ini seperti ini tadi ya, balik menuding pasangan ketika kita ditegur, dan ini adalah komunikasi yang sangat berbahaya, yang bisa berujung pada perselingkuhan, meskipun kelihatannya sangat sepele. Sangat sepele. Kemudian, untuk komunikasi yang kedua, ini kesombongan. Oh, kesombongan? Iya, kesombongan. Kesombongan yang bagaimana? Kesombongan yang ada pada diri kita. Biasa, apa, sebetulnya itu, tiap orang itu sudah punya insting. Insting? Insting perselingkuhan. Insting selingkuh ya. Insting selingkuh. Jadi, biasanya ada yang seperti ini, contohnya, kamu nih, sombong, pasanganku gak bakal selingkuh, Mbak Meda, aku itu tahu betul pasanganku kayaknya gimana, dan aku juga sudah memberikan apa yang dia inginkan, aku sudah bisa memuaskan dia, nah itu adalah bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Jangan seperti itu. Oke. Contoh kesombongan yang lain, misalkan, aku gak mungkin sakit, Mbak Meda, mengaku itu olahraganya rajin, jaga makan, kemudian aku juga tidurnya gak terlalu malam, nah itu kan termasuk kesombongan ya, padahal kalau yang maha kuasa itu sudah kun faya kun, maka jadilah kan ya, kamu akan bisa dibuat sakit, walaupun kamu sudah menjaga pola makan kamu, dan jaga kesehatan. Oke, ini perumpamaan ya, untuk tadi orang yang mengatakan bahwa aku gak mungkin selingkuh, atau apa pasanganku gak mungkin selingkuh, itu namanya sombong, dan padahal setiap orang itu punya bibit selingkuh. Ketika, tadi di awal Mbak Meda mengatakan, ketika situasi dan kondisinya mendukung, maka perselingkuhan itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Jadi jangan sampai kita sombong kepada diri sendiri ya. Betul sekali. Lebih baik kita fokus ke memperbaiki diri, fokus ke memperdulikan dan memperhatikan pasangan ya, daripada kita sombong, menyembuhkan diri, malah gak ada gunanya bagi saya, menurut saya. Oke, jadi daripada kita sombong nih, karena setiap orang juga memiliki insting selingkuh, maka kita perlu berhati-hati untuk menghandle emosi pasangan kita. Contoh sebenarnya nih, begini Mbak Meda nih, saya punya case, yaitu kasus, case ini ya, kliennya Mbak Meda sendiri, ketika suami sibuk bekerja, perhatian dan kepeduliannya berkurang pada istri. Kemudian istri nih, marah-marah nih, kok sekarang berubah sih kayak gini? kan dia merasa gak diperdulikan ya. Masa diabaikan. Padahal, kalau misalkan dia berkata kepada suaminya tanpa menyindir-nyindir seperti itu, suaminya pun akan paham. Kadang kan ada wanita yang merasa, suamiku sibuk kerja, dia gak pernah memperdulikanku. Padahal, suaminya peduli. Cuman ya itu tadi, suami kan seringnya diem ya, kalau kita sebagai istri kan harus membangkitkan suasana di rumah tangga. Nah, kalau misalkan kita misalkan gak ditanya, kita diem aja, tapi kita jengkel, kita jengkel, kemudian kita ukapkan kejengkelan kita dalam bentuk nyindir, dan didiamkan. Biasanya itu seorang wanita kalau jengkel kan sering didiemin ya, si lelakinya. Kan lelaki gak tahu, nah ya, kalau misalkan dia lagi marah atau enggaknya. Oke, lelaki itu dangkal ya, jadi kalau dia gak tahu salahnya di mana, maka istri itu harus komplain secara jelas, ngomong di depan suami, bukan dengan cara mendiamkan, atau nyindir. Nah, di sini kan posisinya suami akan bingung ya, saya salah apa sih kok, tiba-tiba saya didiemin, terus saya dijengkelin, kayak gitu kan. Iya, lelaki gak paham seperti itu. Walaupun kita sudah menyindirnya sampai di media sosial, kadang ya, buat status gitu, dia gak akan memperdulikan itu kalau kita tidak mau menjelaskan secara langsung. Nah, semakin kita jengkel sama suami, semakin kita mendiamkannya, di satu sisi suami bingung mau ngapain, kok kita sudah jengkel, kita sudah nyindir, tenatnya suami juga gak ada reaksi apapun, kita makin marah, suami juga ikutan marah, saya ini gak ngapa-ngapain kok. Nah, akhirnya kan konflik di situ, padahal hanya untuk masalah yang sepele, dan ini namanya kesalahpahaman saja, yang komunikasi yang tidak tersalurkan, dengan baik, begitu. Itu tadi saya selalu bilang, komunikasi itu penting di dalam rumah tangga. Oke, nah, lanjut ke yang komunikasi ketiga ya, komunikasi ketiga ini adalah curhat dengan teman, atau curhat dengan pihak ketiga. Kalau curhat dengan orang pihak ketiga, saya rasa, kalau manusia, ada masalah, stres, dia curhat itu hal yang wajar ya, yang tidak wajar itu, curhatannya itu tentang apa dulu. Kalau curhat, boleh, tapi kalau isi curhatannya itu, langsung dia, kalau misalkan gak suka dengan pasangannya, gak suka dengan pelakon pasangannya, yang dicurhatkan itu adalah kebusukan atau kejelekan pasangannya, itu yang berbahaya. Oke, rumah tangganya sendiri, dicurhatkan ke orang lain. Ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi ya, Mbak Meda. Jadi, poin yang kedua adalah mengatakan bahwa ketika suami tadi jengkel dengan istrinya, oh, gak salah apa-apa kok didiemini. Nah, akhirnya kejengkelannya kan perlu dilampiaskan. Nah, akhirnya pelampiasannya dengan cara curhat ke pihak ketiga. Nah, bisa jadi itu adalah teman kenalannya baru di media sosial, atau juga dia baru bertemu mantannya dulu, mantan pacar, oke, atau rekan kerjanya juga bisa. Yang lawan jenis ya? Iya, yang lawan jenis. Nah, itu yang paling berbahaya. Oke. Jadi, curhatlah ke orang yang tepat. Oke. Dan untuk materi curhatnya, itu juga harus yang tepat juga. Harus di filter juga. Nah, kalau untuk curhat ke orang yang tepat, saya rasa konsultan spiritual rumah tangga seperti Mbak Meda adalah orang yang tepat, supaya nanti bisa mendapatkan solusi yang sifatnya netral untuk kembali membangun keharmonisan rumah tangganya. Karena kalau curhatnya ke lawan jenis, apalagi isi curhatannya dalam menjelekan pasangan sendiri, mengungkap rumah tangganya itu namanya bunuh diri ya, Mbak Meda. nanti malah kalau misalkan yang ke pihak tiga itu merasa nyaman dan kamu pun juga sudah terbiasa, itu yang akan membuat rumah tanggamu malah hancur. Kamu sendiri yang memulainya ya. Iya, seperti itu. Waduh, waduh ini memang jadi perselingkuhan itu sebenarnya dasarnya adalah hal-hal yang sangat sepele, kemudian bisa jadi perselingkuhan itu tadi. jadi awalnya ini tadi adalah karena pasangannya sendiri yang tidak bisa bagaimana cara mengungkapkan keinginannya, kejengkelannya dengan baik, akhirnya sama-sama jengkel, kemudian tidak mau berkomunikasi. Akhirnya curhat ke orang lain, kemudian di situ dia merasa dihargai, didengarkan, mendapatkan ruang, mendapatkan kenyamanan, akhirnya keterusan deh. Iya, seperti itu. Yang berbahaya. Teruslah ada jadi celah perselingkuhan. Nah, terjadilah celah perselingkuhan di situ, meskipun sebenarnya belum terjadi perselingkuhan, tapi sudah ada jalan menuju perselingkuhan. Celahnya. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu bingung nanti ya. Solusinya seperti apa? Solusinya ya sudah pasti konsultasikan langsung ke Mbak Maida. Oke.